Update klasemen Liga 1 2022 per 2023 pekan 19, dan setelah Persib Bandung kembali sukses meraih kemenangan lawan Madura United 0-1 sekaligus mempertahankan rekor belum terkalahkannya, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Berkat kemenangan penting di markas Madura United, Persib Bandung kini menduduki peringkat ketiga klasemen Liga 1 2022 per 2023. Satu gol yang dilesakkan David Dasilva di menit 75 sukses mempersembahkan 3 poin penuh dan mendongkrak posisi Persib Bandung di urutan ketiga klasemen Liga 1 2022 per 2023. Persib Bandung saat ini hanya terpaut 2 angka saja dari PSM Makassar yang menempati posisi puncak di klasemen Liga 1 2022 per 2023. Persib Bandung saat ini telah mengoleksi 36 poin dari 18 pertandingan yang telah dilakoni dengan 11 kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. Di lain sisi, David Dasilva juga semakin bertaji bersama Persib Bandung dan sukses menorehkan gol ke-14 di musim ini di Liga 1 2022 per 2023. Alhasil, David Dasilva pun kini memuncaki daftar top skor Liga 1 2022 per 2023 sementara. David Dasilva kini masih dibayangi oleh Mates Pato, striker dari Borneo FC. Menempati urutan kedua, Pato saat ini mencatatkan 12 gol bersama pesut etam. Maung Bandung tampil sangat impresif di sebelah selaga terakhir. Setelah kalah dari PSM Makassar, tanggal 29 Agustus tahun 2023, lalu, Persib total telah meraih 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Anak Asu Luis Mila menjadi satu-satunya tim yang bermain sangat stabil. Mengingat di Liga 1 musim ini perjuangan tim diterpa banyak halangan. Mulai dari kompetisi yang berhenti, jadwal yang padat serta terenggutnya skuad andalan ke Timnas Indonesia. Namun nampaknya itu tidak berpengaruh bagi Persib Bandung. Persib mampu sapu bersih semua laganya. Walaupun secara fakta, Maung Bandung jarang menang banyak gol. Rata-rata keunggulan Persib Bandung berjarak 1 gol. Sedangkan kemenangan besar pernah diraih 2 kali. Ketika melawan tim juru kunci Persib Kediri dan Barito Putera. Tampil tanpa Mark Glock, Riki Kambuaya dan Rahmat Irianto Maung Bandung unggul 3 margin gol. Persib menang 3-0 atas Macan Putih, Persib. Sedangkan Barito Putera digilas dengan skor 5-2. Laga sulit ke depan. Persib Bandung baru dibilang akan menghadapi laga sulit dalam minggu depan. Persib akan bentrok kontra Borneo FC di laga selanjutnya, tanggal 26 Januari 2023. Sedangkan PSIS Semarang, Bali United dan PSM Makassar menjadi ganjalan di partai yang akan datang. Raihan poin ke depan sangat krusial bagi Maung Bandung. Mengingat akan berhadapan dengan top 5 klasemen, Bali, PSM, Borneo. Jika David Da Silva Cez mampu menang, maka berpotensi besar akan renggut klasemen. Namun jika Maung Bandung terpeleset akan memberikan perjalanan yang fatal untuk ke depannya. Tentunya ini yang menjadi fokus utama bagi skuad asuhan Luis Mila. Bagaimana menyusun fondasi untuk mengarungi jadwal yang padat ini? Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!